selamat menikmati 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 Dari hadas kecil Ada syarat buduh yang harus Dipenuhi ketika berbuduh Syarat buduh Jadi pengertian dari syarat buduh itu Adalah perbuatan yang harus Dilakukan sebelum berbuduh Apa saja? Yang pertama Harus beragama Islam Jadi orang yang berbuduh itu Harus beragama Islam Yang pertama Yang kedua adalah Balik Balik Atau sudah mengetahui Yang baik dan yang buruk Yang ketiga Berakal sehat Berakal sehat Bukan orang gila Kemudian Yang keempat Ada air suci yang mensucikan Ada air suci Dan mensucikan Untuk digunakan berbuduh Yang kelima Mengetahui Wajib dan sunah buduh Ini yang akan kita Sampaikan nanti Jadi mengetahui Wajib dan sunahnya buduh Apa sih yang harus dilakukan Dalam berbuduh Mana sih yang termasuk sunah Kemudian yang terakhir Atau keenam Tidak ada penghalang yang menghalangi Sampai air ke kulit Seperti contohnya Kulit terbutuh cap Kemudian Terkena asfal Geta Atau putet Atau yang disebut dengan cap buku Jadi Biasanya kita Kalau orang Ini banyak dilakukan oleh Anak perempuan Ini pakai peter Berarti Kulitnya Tidak Kenapa Karena Airnya Tidak bisa Masuk ke dalam Kulit kita Karena ada penghalangnya Yaitu Putet tadi Kalau menggunakan Pacar Pacar Atau henam Boleh Karena Tidak menghalangi Sampai air Masuk ke kulit kita Jadi Untuk ulangi lagi Syarat buduh Itu ada Enam Yang pertama Harus beragama islam Yang kedua Balet Ketiga Beragama sehat Empat Ada Yang suci Dan yang sucikan Kemudian Yang kelima Mengetahui sunnah Dan rukun buduh Atau wajibnya buduh Yang keenas Tidak ada Yang menghalangi Sampainya air Ke kubuh kita Selanjutnya Yang kedua Yaitu Rukun buduh Apa rukun buduh itu? Rukun Itu adalah Perbuatan Yang harus Dikerjakan Ketika Berbuduh Meninggalkan Salah satu Rukun buduh Buduh yang dilakukan Tidak syarat Ya Jadi Rukun itu Harus dilakukan Apabila ada Yang tertinggal Satu saja Maka Buduhnya Tidak syarat Apa rukun buduh itu? Yang pertama Harus Membaca Minyak Jadi Kalau kita berbuduh Kita harus Membaca Minyak Boleh Boleh Dipucatkan Dengan Teras Boleh Dikak Di dalam Hati Kemudian Yang kedua Membasu Wajah Membasu Wajah Membasu Wajah Itu mulai Dari Tumbuhnya Rambut Kemudian Disini Ini Ada Yang Yang Menonggul Di telinga Kita Ini Sampai Kesini Bawa Daku Ini Ini Harus Basah Semua Ketika Kita Berbuduh Jadi Tidak boleh Asal-asalan Tidak boleh Asal-asalan Nanti kita Praktekan Pada Minggu Yang akan Datang Jadi Yang Pertamanya Yang kedua Membasu Wajah Atau Muka Yang ketiga Apa? Membasu Kedua tangan Sampai Siku Kedua tangan Sampai Siku Ya Kedua tangan Sampai Siku Tangan Kita Mulai Dari Untuk Ini Sampai Sini Siku Kita Ini Kalau Berbuduh Harus Basah Semua Tak boleh Cuma Sini Saja Ini Namanya Pegelangan Saja Jadi Sampai Siku Ini Harus Basah Semua Kemudian Yang Ke Empat Memusap Sebagian Kepala Yang Ke Lima Membasu Kaki Sampai Mata Kaki Mata Kaki Mata Kaki Coba Pegang Kaki Kalian Masing Masing Disini Ini Ada Yang Menonjol Disini Polok Kalau Orang Jawa Mengatakan Polok Ini Ada Yang Menonjol Itu Namanya Mata Kaki Itu Adalah Bagian Dari Bagian Bulu Yang Harus Kita Basah Ketika Kita Beruntuk Yang Terkenal Atau Yang Terakhir Tertik Tertik Itu Artinya Berurutan Tidak Boleh Di Selim Selim Atau Misalnya Saya Mau Berhudu Terus Kunci Kaki Dudu Kemudian Baru Muka Baru Membaca Niat Itu Tidak Boleh Harus Berurutan Yang Pertama Dimulai Dari Niat Kemudian Membasuh Muka Kemudian Membasuh Kedua Kami Sampai Siku Mengusap Sebagai Kepala Membasuh Kedua Kaki Sampai Mata Kaki Itu Yang Harus Kita Lakukan Ketika Kita Berhudu Apabila Sama Satu Ditinggalkan Maka Budu Kita Didaksan Kita Harus Memulang Lagi Selesai Berhudu Kemudian Kudu Lalu Kudu Sampai Budunya Sampai Didaksan Kita Harus Memulang Lagi Dari Awal Lagi Itu Hukum Lagi Hukum Lagi Hukum Hukum Itu Tidak Boleh Ditinggalkan Apabila Kita Tinggalkan Salah Satu Saja Maka Kita Harus Memulang Lagi Karena Hukum Kita Bidak Cang Ya Kemudian Ada Juga Hal Lain Yang Berkenangan Dengan Ketentuan Buduh Ada yang dinamakan dengan sunnah Pengutuh Pernah dengan kata sunnah? Iya Sunnah itu apabila kita lakukan Kita akan mendapat pahala Tapi kalau kita tinggalkan Kita tidak apa-apa Kebetulnya tidak apa-apa Tapi kurang sempurna Karena banyak sekali manfaat Kalau kita melakukan sunnah Jadi Sayang kalau kita tinggalkan Apa saja yang termasuk sunnah wudhu Sebelumnya kita Kita ketahui dulu Apa sih sunnah itu Sunnah Yaitu perbuatan Perbuatan Yang dilakukan ketika wudhu Apabila Mengerjakan sunnah wudhu Kita mendapat pahala Apabila mengerjakan sunnah wudhu Wudhu yang kita lakukan Tidak batal Kemudian apa saja yang termasuk sunnah wudhu Yang pertama Membaca basmala Sebelum kita membaca Nawaykul wudhu Sebelum membacanya dulu Nawaykul wudhu Kita awali dulu dengan membaca basmala Nah membaca basmala Membaca basmalanya itu Adalah sunnah wudhu Kalau kita membaca basmala Sebelum membacanya wudhu Kita akan mendapatkan pahala Karena kita melaksanakan sunnah wudhu Yang kedua Yang kedua bersiwa Yang kedua bersiwa Atau Gosok gigi Kemudian Yang C Mencuci kedua kelapa tangan sampai pergelangan Ya sebelum Niat tadi Kita awali dengan mencuci pergelangan tangan Nah ini Juga merupakan Perbuatan sunnah Selanjutnya Berkumur-kumur 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 Adalah sunnah yang keempat Yang E Membersihkan kedua lubang hidung Membersihkan kedua lubang hidung Boleh dihisa Airnya Atau kita Nanti kita perhatikan Ketika kita perhatikan Ketika kita perhatikan Ketika kita perhatikan Itu adalah Sunnah Termasuk perbuatan sunnah juga Kemudian Yang E Menghisap air kendung Ya Selanjutnya Menyapu kedua daun telinga Nah Tadi yang Rupon tadi kan Tidak ada Mengusap telinganya Ternyata Mengusap telinga Ini adalah Ruponnya Sunnah Ya Kemudian Menyelah-nyelah Jengot yang lebar Ini biasanya Orang laki-laki ya Lampingan Jengot Di selat-selat jengotnya Itu perbuatan Sunnah Dalam berbundu Kemudian Menyelah-nyelah Jari tangan Dan kaki Nah Untuk membersihkan Kotoran yang melekat Di tubuh kita Sebelum kita Melaksanakan Rupon 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 Tadi Kita awali Dengan Hal itu Maka Kita termasuk Melaksanakan Sunnah Bundu Kemudian Membasuk Satu persatu Anggota Bundu Dengan Tidak Menyelah Pembicaraan Ya Jadi ketika Kita berbundu Kita mulai Dari Yang pertama Sampai Yang terakhir Tidak diselai Dengan Pembicaraan Berarti Kita juga Melaksanakan Sunnah Bundu Selanjutnya Yang L Mendahulukan Anggota Badan Sebelah Tangan Ketika Kita berbundu Mendahulukan Yang tangan Dulu Misalnya Waktu kita Membasuk Kedua tangan Diawali Dengan tangan Dulu Ya Baru Kiri Nah Itu Namanya Kita melaksanakan Sunnah Bundu Kemudian Berdoa Sesudah Wudu Sudah Doa Sesudah Wudu Ya Tadi yang belum Nanti Ada Mata ini Tersendiri Ya Nanti kita Apalkan Bagaimana Doa Sesudah Wudu Karena Membaca Doa Sesudah Wudu Ini Merupakan Perkuatan Yang Sunnah Ya Kemudian Yang N Melaksanakan Sholat Dua Rokah Setelah Selesai Berwudu Setelah Kita Selesai Berwudu Kemudian Kita Melaksanakan Sholat Dua Rokah Ini Juga Merupakan Sunnah Dari Berwudu Yang Terakhir Agar Tidak Boros Air Ya Jadi Kita Menggunakan Seperlinya Saja Tidak Boros Membasu Muka Misalnya Sampai Sepuluh Kali Kemudian Tangan Sampai Beberapa Kali Itu Namanya Boros Kalau Di dalam Ajaran Islam Boros Itu Sama Dengan Perbuatan Shetan Jadi Kita Menggunakan Setutupnya Saja Nah Itu Selanjutnya Yang Keempat Perbuatan Yang Membatalkan Wudhu Tadi Kita Sudah Belajar Dengan Syarat Wudhu Rukun Wudhu Sunnah Wudhu Yang Terakhir Perbuatan Yang Membatalkan Wudhu Apa Saja Perbuatan Yang Membatalkan Wudhu Itu Yang Pertama Adalah Seluar Angin Apa Itu Kentut Apabila Kita Kentut Habis Wudhu Kita Kentut Maka Wudh Menjadi Batal Yang Kedual Luang Kecil Atau Besar Pikis Atau Nenek Pastikan Kita Istimian Memersihkan Bagian Yang Terkena Najis Tadi Memegang Itu Termasuk Membatalkan Wudhu Jadi Kalau Kita Habis Pipis Dan Habis Nenek Maka Wudhu Menjadi Batal Walaupun Tidak Ngetuk Tidak Saya Habis Wudhu Tapi Tidak Ngetuk Tidak Mari Pipis Berarti Wudh Menjadi Batal Yang Ketiga Kode Hilang Akal Karena Tidurnya Pingsan Gila Mabuk Dan Eklilaksi Kita Habis Wudhu Kemudian Misalnya Menunggu Saat Shorat Kemudian Kita Tertidur Kita Tertidur Itu Berarti Wudhu Kita Menjadi Batal Apalagi Sampai Lama Tidurnya Ya Menjadi Batal Kemudian Yang Selanjutnya Kode Menyentuh Kemaluan Tanpa Memakai Alas Menyentuh Kemaluan Tanpa Memakai Alas Misalnya Kalau Gantel Misalnya Dokomi Gantel Di Kukur Kukur Ini Masih Ada Baju Yang Menekat Di Tubuh Kita Maka Kudu Kita Tidak Batal Ya Tapi Kalau Tidak Ada Alasnya Maka Wudhu Kita Menjadi Batal Seperti Tadi Wawi Atau Istinjak Tadi Kemudian Yang Terakhir Bersentuhan Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Bukan Muhrim Ini Juga Membatalkan Wudhu Dari Bermuda Bermuda Apabila Nanti Anak-anak Kurang Paham Bisa Dilihat Lagi Di Buku Materi Fikir Kemudian Jika Ada Yang Kurang Paham Lagi Boleh Telepon Bermuda Untuk Materi Selanjutnya Nanti Kita Akan Belajar Bagaimana Cara Guru budu yang benar itu Dari bahasan ini Guru Akhiri Dengan memberikan Apa Memberikan Pemantapan ya Jadi hari ini kita belajar tentang Pemerintahan budu Kemudian Bukum budu Ketentuan budu yang meliputi Ada syarat budu Rufan budu Suna budu dan perbuatan Yang membatalkan budu Sudah selesai materi kita Pada bagian ini Nanti dipelajari lagi Lebih lanjut di buku kalian Kita bertemu lagi Pada hari Kamis yang akan datang Dengan materi Bagaimana cara Berbudu Praktek berbudu Ya Baik Untuk menutup kegiatan Kita pada pagi hari ini Mari kita bersama-sama Membaca doa Supaya apa yang kita pelajari hari ini Bisa bermanfaat Ayo kita siapkan Diri sebelum berdoa Sikap berdoa Tangan di atas Dudukkan ke parang Bajangkan mata Berdoa mulai Alhamdulillah 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 Terima kasih Pesan bukuru Tetap jaga kesehatan Makan makanan yang berbisi Tetap membantu orang tua Ya Bukuru Akhiri sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih